Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my youtube channel Hikmah Makviro Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview oven Me Too Neo 666 Oven ini cocok banget buat pemula seperti saya Atau bagi teman-teman yang di rumahnya low watt atau wattnya sekitar 90-an Ini cocok banget, untuk detailnya tonton videonya sampai selesai ya Ini penampakan kardusnya Me Too Neo Mo 666 Kapasitasnya 20 liter, untuk garansinya 1 tahun Ini sudah dilengkapi dengan diamond shape dan juga dilengkapi dengan lampunya Ini desainnya juga elegan, untuk dayanya 350 watt Ini sebenarnya ovennya sudah saya beli sejak bulan Oktober yang lalu Tapi barulah saya review sekarang Oke selanjutnya, mari kita lihat bentuk dalamnya, gimana kah? Nah ini ovennya sudah saya keluarkan dari kardusnya Di dalam kardusnya ini ada isinya buku petunjuk Buku petunjuknya ini sudah berbahasa Indonesia ya, sehingga mudah dipahami Dan juga di dalamnya ada kartu garansinya, ini bisa diisi ya untuk kartu garansinya Selanjutnya juga dapat rak tracknya seperti ini Ini ukurannya 24 cm ya Selain dapat rak train tadi, juga dapat loyang hitam yang bentuknya seperti ini Ini ukuran loyang hitamnya kurang lebih 24 cm ya Selain itu juga dapat penjepit raknya, sehingga ketika mau mengambil raknya itu lebih mudah Ini penjepitnya seperti ini ya, jadi cara ngambilnya seperti itu jadi lebih enak Oven ini berbahan stainless steel yang berwarna hitam dan juga silver untuk bagian warna Sehingga bentuknya lebih cantik dan juga elegan Selain itu juga anti karat dan tahan lama Oven ini juga dilengkapi dengan fitur yang lainnya, yaitu fitur puter temperatur Ini mulai dari 100 sampai 250 ya Untuk temperaturnya ini Apabila ini bisa digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan Apabila bikin kue kering kurang lebih biasanya 170 Kalau bikin bolu atau kek biasanya kurang lebih sekitar 200an ya Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Enaknya dari oven ini untuk angkanya itu terletak di luarnya ya Bukan di pinggiran ininya, di puterannya sehingga lebih mudah dibaca Untuk yang bagian ini itu tombol untuk apinya ya Ini bagian offnya, ini api atasnya dan ini api bawah Serta sebelahnya itu untuk api atas dan bawah Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya Biasanya misalnya kalau lagi bikin kue kering ternyata atasnya kurang brown Bisa dipakai api atas atau dua posisinya masih kurang brown Bisa dipakai api atas bawah ya Jadi disesuaikan seperti itu Apabila memakai api atas aja dayanya 350 watt Kalau memakai api bawah 350 watt juga Kalau pakai api atas bawah 700 watt ya Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Ini selanjutnya tombol penanda waktunya ya Ini mulai dari 0 sampai 60 Ada putaran 10, 30, dan sampai 60 Dan penanda waktunya ini disesuaikan ya Bisa dari 10 menit, 30 menit, 60, dan yang lainnya Ini apabila dinyalakan biasanya powernya akan menyala ya Ini berhubung listriknya belum saya colokin Sehingga ini belum nyala ya Oven ini bisa juga digunakan untuk lapis legit Kue bolu Kue kering Roti Pizza Ayam Ikan Maupun ketang goreng Selanjutnya mari kita lihat fitur dalamnya ya Untuk fitur dalamnya ini sudah dilengkapi dengan diamond save Sehingga panas ovennya bisa merata ke seluruh ovennya Selanjutnya ini api atasnya terdiri dari dua besi ya Besi yang ini sama sebelahnya ini Untuk api bawahnya besi yang ini sama yang ini Sehingga putar tombol apinya tadi apabila kita nyalakan Misalnya yang bagian bawah maka besi yang bawah ini yang akan panas Untuk selanjutnya ini raknya ada tiga ya Bisa kita taruh seperti ini Nah ini kita masukkan seperti ini raknya Sehingga bisa diisi rak lagi atasnya Ini saya coba masukkan rak tracknya ya Atau bisa juga dipindah ke atasnya untuk raknya Jadi bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan ya Nah ini bisa dimasukkan seperti ini Atau yang bawah dipindah di tengah juga bisa Sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ya Untuk menaruh raknya ini Selanjutnya di bagian bawahnya ini juga dilengkapi dengan raknya Ini fungsinya untuk menampung ketika apabila ada rontokan bahan makanan Atau bumbu ayam bakar Sehingga mudah untuk dibersihkannya ya Untuk raknya ini Selanjutnya juga dilengkapi dengan penjepit seperti ini Untuk cara menggunakannya Nah ini Seperti ini ya Sehingga tangan kita tidak panas Dan mudah untuk mengambil raknya Nah ini seperti ini ya Cara memakainya Oven ini juga dilengkapi dengan lampu di bagian dalamnya Sehingga ketika kita gunakan ovennya Kita bisa melihat dengan jelas Kue yang ada di dalamnya Nah ini ketika saya nyalakan Lampunya bisa nyala seperti ini Sehingga dengan jelas kita bisa melihat kue yang ada di dalam Tanpa perlu senter tambahan ya Sehingga lebih mudah untuk melihat kuenya Kalau dimatikan Nah itu tadi review oven Mitu New MU666 Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang mencari oven Untuk persiapan lebaran Karena oven ini harganya sangat terjangkau Dayanya juga kecil Dan cocok banget buat pemula Seperti kita semuanya Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share Dan bagi teman-teman yang ingin request video apa selanjutnya Ketik di kolom komentar ya See you on my next video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax